Oke lo guys, jadi di video kali ini kita bakal memainkan game yang judulnya itu adalah Journey Renewate Fate Fantasy Jadi buat kalian yang gak tau game ini tuh seperti apa Jadi game ini sebenernya lebih mirip kayak Examcock dan juga sejenisnya guys Jadi buat kalian yang mungkin suka banget sama game-game tipikal turn-based kayak Examcock Nah gue rasa kalian tuh bakal suka buat memainkan game seperti ini coy Nah disini kebetulan untuk gamenya itu masih dalam tahap close beta test Jadi buat kalian yang pengen coba silahkan coba dari sekarang guys Belum nanti servernya tutup dan juga sebelum kepenuhan ya Karena untuk kuotanya cuma dibatasin sebanyak 12.000 player doang Oke disini kita udah masuk ke dalam gamenya dan kita bakalan coba liat seperti apa gameplaynya Apakah bakalan seru atau seperti biasa aja gitu kan Nah kita bakalan coba liat guys Oke disini kita udah masuk ke dalam gamenya dan seperti yang kalian liat konsepnya tuh kayak konsep-konsep Sun Gokong gitu ya Ya mirip kayak Journey to the West kemudian juga ada Examcock gitu kan yang mirip-mirip seperti itu sih guys Oke ini dia kita udah masuk ke dalam battle pertama kita dan kita bakalan coba liat seperti apa modelnya Disini kita cuma dikasih 2 karakter doang nih guys Oke ada sedikit dialog dan ini dia tutorialnya jadi kita disuruh buat ngeklik beginian Oh jadi sepertinya untuk setiap karakter itu memiliki 3 skill yang berbeda ya guys Sudah kita langsung gasken aja Kita pilih lawannya Wih di animasinya sih keren banget ya Wah gila ini sih Gak expect gue bakalan sekeren itu guys Gue suka animasi skillnya sih Tuh Ya untuk sekelas game turn best menurut gua game ini tuh udah sangat-sangat keren ya Tuh ada animasinya juga guys Ada cutscene-nya dong Tapi kayaknya cuma karakter-karakter yang rank-nya tinggi doang yang ada cutscene-nya kayaknya ya guys Gue juga gak tau sih Oh sekarang kita lawan boss kah Dia bisa ngasih shield gitu kah Kita lihat skill keduanya apakah ada cutscene Oh gak ada guys Jadi mungkin itu kayak semacam skill biasa doang Yang ada cutscene-nya cuma kayak skill ultimate doang kayaknya ya Nah seperti yang kalian lihat Jadi konsepnya itu kayak capture by capture gitu Kita harus menyelesaikan capture pertama, kedua, dan seterusnya guys Eh BTW disini gak ada lobby-nya kah? Apalagi untuk desain karakternya juga keren-keren banget gak sih guys? Gue suka banget sama desain karakternya sih Oh kita dapet karakter baru kayak ini Oh kita dikasih karakter baru guys Kayaknya typical healer dia ya Atau support gitu Nah kita bakalan coba lihat seperti apa skill ultimate-nya Oh iya dong Jadi dia support atau healer gitu ya guys Wah sumpah untuk sekelas typical game turn best Gue gak expect banget bakalan sekeren ini sih Ini bener-bener worth it buat bedi mainkan sih guys Walaupun gamenya terkesan kayak simple banget gitu kan Tapi cukup kompleks juga sih ternyata ya Oke kita bakalan pake ultimate semua Tapi ini dia kok Cut scene-nya kayak beda sendiri ya Rank-nya tinggi ke apa gimana Dia bisa ngilangin kayak debuff juga dong Clutter support kita ini guys Jadi seperti yang kalian lihat disini guys Walaupun game ini cuma turn best doang Tapi kita juga bisa kayak mengikuti semacam story gitu Yang menurut gue untuk story-nya juga dikemas dengan sedikit bagus sih Gak terlalu kayak kaku banget loh guys Ya cuman disini kayaknya gue bakalan skip-skip aja lah ya Karena gue juga gak terlalu fokus ke story-nya guys Kita bakalan fokus ke gameplay-nya aja Eh btw setiap capture ada bossnya kah guys Ini kita ketemu boss mulu loh Kayaknya gue bakalan suka karakter-karakter yang Tipe-nya tuh kayak IOI gini loh guys Sumpah ini game keren banget sih Kalau yang karakter IOI-nya ya Satisfying banget Bahkan musuh kita aja ada animasinya loh guys Oke kita dapet karakter tank baru nih guys kayaknya Dapet manusia gokong kita Nah kita bakalan liat seperti apa skill dia Oh skill dia kayak segitiga gitu ya Wih di animasinya keren banget guys Oke Wih keren banget loh Jadi dia itu tipikalnya setelah dia mengalahkan musuh Dia itu bakalan terus melakukan yang namanya follow-up attack guys Dan itu katanya Oh cuma sampai tiga kali doang Jadi maksimalnya itu cuma sampai tiga kali doang ya Gila aja kalau tanker Damagenya sekeras itu ya OP banget sih itu Kalau misalnya tanker kayak begitu guys Oh kita disini juga bisa kayak ngeliat detail dari skill kita nih guys Nah seperti yang kalian liat Jadi secaranya kalian tinggal hold aja Skill yang mau kalian liat Untuk detailnya Dan kemudian kalian bakalan dikasih beberapa informasi Tentang skill kali ini gitu kan Nah disini seperti yang kalian liat Untuk skill gue itu dia memberikan damage Kemudian juga kayak memberikan semacam attack down gitu Kepada musuh selama dua kali turn Atau dua kali giliran gitu kan Ya kira-kira seperti itu sih guys Udah kita bakalan gunakan aja Jadi bisa dikatakan Kalau game ini itu memiliki semacam kayak Strateginya gitu guys Ya setiap karakter yang kalian punya Itu juga memiliki semacam kayak Skill buff, skill debuff gitu kan Dan kalian bener-bener dituntut banget Buat menggunakan skill itu tergantung dari musuh kalian guys Ya intinya sih butuh mekanik banget sih intinya ya Oke disini kita udah kebuka langsung guys Fitur summonnya ya Cuman yang baru ada bannernya itu cuma satu doang Kayaknya banner beginner kali ya Yaudah kita langsung gasken aja Kita bakalan coba liat seperti apa animasinya Temanya kayak kartun-kartun banget ya Gue suka banget game-game kayak gini sih guys Aslinya sih Dan ini dia guys untuk tampilan lobby dari game kali ini ya Itu banyak banget UI-nya ada yang soft Ada trials, ada benefit Nah kira-kira ini dia guys Untuk daftar karakter yang bisa kita dapatkan gitu kan Dan seperti biasa Untuk setiap karakter itu kita bisa kayak Level up Kemudian kita juga bisa cultivate seperti ini guys Tuh Jadi kita bisa naikin level dia ya Ya game-game kayak gini gue udah hafal banget sih Karena gue udah sering banget Mereview game-game seperti ini guys Walaupun gue gak terlalu suka buat maininnya ya Oke habis ini kita kayaknya bakalan boss fight Untuk total karakter yang bisa kita gunakan Dalam satu formasi itu maksimalnya ada 6 karakter guys Tapi ya seperti yang gue bilang sebelumnya Game ini tuh konsep karakternya Atau desainnya bener-bener mirip kayak Examcock ya Tapi game-game kayak gitu cukup banyak juga peminatnya loh guys Kemarin aja itu Examcock udah berapa banyak itu pemainnya ya Juga-juga lupa sih Tapi di Play Store itu rame banget loh guys Yah yang namanya Celera sih Tergantung pribadi masing-masing ya coy Wih langsung mening gue kah Oh dia bisa ngeheal diri sendiri dong Jadi kalau misalnya dia darahnya udah abis gitu kan Dia bisa kayak heal diri sendiri guys Cuman ya memang kayaknya ada batasannya ya Nah disini juga ada yang namanya sistem kayak elemen gitu guys Yang mana untuk setiap elemen itu memiliki kelemahan Dan juga kelebihan masing-masing ya Untuk jumlah elemennya itu ada 5 Ada mortal, ada immortal, ada demon, ada sign, dan juga ada devil guys Tapi bukan ke arah elemen juga sih kayaknya ya Lebih ke arah kayak faction gitu Jadi ada yang faction mortal, immortal, demon, sign, dan juga devil guys Nah jadi disini katanya Untuk musuh yang lebih lemah terhadap faction tertentu Itu bakalan mendapatkan yang namanya crit rate dan juga damage tambahan guys Nah sedangkan untuk faction yang nge-counter Atau mungkin yang lebih kuat daripada faction yang kita gunakan gitu kan Itu dia bakalan memberikan semacam signifikan burst dari dodge guys Jadi mungkin damage kalian itu bakalan miss gitu kan ke musuhnya Atau mungkin bakalan lebih berkurang gitu coy Ya kira-kira seperti itu sih penjelasannya ya Lah bossnya di 3 dong buset Satu aja udah ribet banget ngelawannya coy Oke yang kiri kanannya itu cuman bayangannya doang ya Oke cuman sekali doang dia bisa nge-heal guys Dan dia kayaknya tipe tanker ya Karena dia kayak nge-aggro lawan gitu Oke disini kita dikasih karakter trial guys Dan mungkin aja kita kayaknya bisa mendapatkan karakter ini nantinya Cuman kayaknya ranknya itu bakalan tinggi banget ya Keren banget dong skill dia ya Nah kalau kalian udah mengejakan suatu captor Kalian itu bisa mendapatkan item-item seperti ini guys Yang mana kalau kalian menyelesaikan captor ke delapan Kalian itu bisa mendapatkan yang beginian ya Yang kita trial tadi Oh ini fitur apa lagi nih? Ada kayak semacam fitur fate namanya guys Mungkin kita kayak bisa membuka semacam potensi untuk setiap karakter gitu Jadi kita bisa membuka fate dari masing-masing karakter kita punya gitu kan Oh ada skill tambahannya dong Oh kita dikasih skill tambahan guys Mungkin kayak penaikan level skill atau gimana gitu Oh jadi setiap karakter itu kita juga bisa Untuk meningkatkan ke quality UR guys Wih gila gak sih? Jadi dari R itu bisa dinaikin jadi SR Ke SSR dan juga ke UR guys Tapi kita harus naikin ini dulu ya guys Yang namanya fate Jadi kalau kita udah naikin sampe sini Itu kita bisa naikin ke SR Nah kalau dia udah sampe kesini Itu dia bisa bakalan naik jadi SSR guys Dan terakhir sampe ke UR ya Berarti untuk setiap karakter itu gak ada yang gak berguna guys Ya memang sih ya Kalau misalnya kita mendapatkan karakter yang R Mungkin untuk menaikkan ke URnya bakalan lebih jauh lagi guys Sedangkan kalau kita mendapatkan karakter yang SR atau yang mungkin SSR gitu kan Itu buat menaikannya lebih dekat lagi sih ke UR ya Itu pendapat gue sih guys Nah disini seperti yang kalian lihat Untuk karakter-karakter yang bisa kita gunakan Atau yang kita dapatkan gitu kan Itu banyak banget loh guys Dan juga desainnya Tuh Tapi keren-keren loh guys Walaupun desainnya kayak gitu Cuman tapi keren-keren loh sih Konsep gambarnya itu kayak menarik banget loh Nah sekarang kita disuruh buat summon lagi nih guys Tapi 10 kali sekarang ya Yaudah kita bakalan gasken aja Karena gue juga penasaran sih Lihat seperti apa Karakter-karakternya ya Gue skip aja nih masanya Karena kelamaan Oke kita dapat karakter SR Dapat R R lagi SR Wih keren banget guys Dapat R lagi kita Dapat SR Oke Dapat Loli dong Dan dapat karakter SSR kayaknya nih guys Oke kita dapat Red Boy dong Yaudah kita confirm aja Atau kita summon lagi nih guys Oh gak bisa ya Nah ini dia untuk hadiah login Dalam game kali ini Jadi kalau kita login di hari kedua Kita bisa mendapatkan karakter SSR lagi guys Dan kalau kita login di hari ketujuh Kita bisa memilih karakter SSR yang pengen kita dapatkan gitu kan Dan itu banyak banget pilihannya Gue sih kayaknya Udah pasti bakalan pilih yang ini sih Tuh Yaudah kita Klaim dulu aja guys Untuk hadiah diamondnya Walaupun masih close beta Test tapi udah ada Ininya guys Top upnya ya Ini dia Jadi kalau kita top up sebanyak 16 ribu Kita bisa mendapatkan 10 tiket gacha Jadi setiap capture itu juga memiliki semacam map yang berbeda-beda guys Sekarang kita disuruh buat pindah map lagi nih Jadi mungkin untuk backgroundnya Nantinya bakalan berbeda-beda ya Walaupun sebenarnya gue juga gak terlalu Kayak penting banget gak sih guys Kayak pindah-pindah map gini gitu kan Karena game-nya juga turn best doang Bukan game open war Tapi mungkin untuk mengubah tampilan backgroundnya kali ya guys Biar kalian tuh gak bosan ngelap background yang betul-betul gitu aja gitu kan Disini kita bakalan nge-claim dulu Hadiah questnya Atau hadiah buat daily loginnya gitu kan Kita claim-claimin semua Biar dapat begini kita guys Dapat apa tuh namanya Yang seperti ini Jadi namanya atau jet Buat kalian yang pengen top up Kalian tuh juga bisa top up disini guys Jadi untuk top upnya itu Ya kalian bisa kayak beli tiket gacha gitu kan Kemudian kalian juga bisa nonton iklan Kemudian kita juga bisa membeli jet Untuk harga termurahnya itu cuma 16 ribu doang Sedangkan yang harga termahalnya sekitar 1,6 juta guys Dan ini juga ada kayak semacam top up bulanan gitu Atau monthly pass Yang mana untuk harganya itu sekitar 79 ribu sama 160 ribu ya Ya untuk yang kita dapatkan cukup worth it sih Gue kalau biasanya kalau main game-game seperti ini Atau game-game MMORPG atau mobile gitu kan Gue pastinya bakalan beli seperti ini guys Karena cukup worth it untuk sekelas harganya gitu kan Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk gameplay game kita kali ini Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye